Halo guys, kembali bersama Deren disini dan di video kali ini gue review fitur terbaru DCD ID Update Tetapi sebelum video ini dimulai, tekan like dan juga subscribe Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini Oke guys, sekarang gue review ini masih di test server CD ID Update masih belum dirilis saat ini Dan sekarang gue review fitur terbaru Daily Reward dan juga Time Trial Design Tool Kalau untuk mobil-mobil dan juga tempat-tempat baru, kalian bisa cek di video sebelumnya Buat yang nanya, kapan CD ID Update, kalian bisa cek di video YouTube Short Dan sekarang kita review dulu Daily Reward yang ada di belakang gue ini Jadi bisa claim reward 1x setiap 24 jam Ini dia guys, ada hadiah harian kembali setiap 24 jam untuk hadiah Tapi ini kenapa waktunya kok nge-stack seperti ini Tidak jalan tuh guys waktunya, padahal YouTuber lain itu waktunya jalan semua Kecuali gue, apa mungkin di HP nggak bisa, padahal ini di private server ya Di public server juga nggak bisa Ini disini ada tulisan Interac buat nge-claim hadiahnya Tetapi ada solusinya buat kalian yang nggak mau lama nungguin Daily Reward seperti ini Kalian bisa beli di Game Pass atau tempat apa ya guys Buat beli uang seperti ini Bukan beli Game Pass permanen Tapi ini Game Pass yang bisa beli berkali-kali Nah ini dia guys, kotak harian Ini cuma 25 Robux Apa bener guys? Siapa tau di CD ID-nya langsung harganya berubah? Nah ini kenapa cuma 1 Robux ya guys? Apakah ini cuma ngetes aja ya? Mungkin nanti di CD ID-nya langsung itu harganya berubah Jadi ini kan cuma sementara aja Atau buat pengetesan Disini ada hadiah pilih pemain yang ingin Anda berikan pembelian Maksudnya apa ya? Kita coba beli ya guys Karena cuma 1 Robux Gue ada sisa 17 Robux Kita langsung aja coba beli Siapa tau bisa Soalnya dari rewardnya di gue itu ngebug Oh ternyata bisa loh guys Kita coba lihat yang paling komen atau paling sering muncul itu 25 juta Padahal sebelumnya itu cuma 10 juta guys Apa mungkin nanti berubah-berubah ya? Oke ternyata bagus juga sih Bisa dapet duit setiap hari Terus kita coba beli lagi ya guys Siapa tau bisa dapet mobil Apakah mungkin ada mobil limited yang masuk disini Tetapi ada beberapa mobil sport itu dimasukin ke daily reward Mantap banget sih Kalau ada yang dapet sih hoki banget Waduh dapet 25 juta lagi Kita coba beli sekali lagi Masih ada sisa sedikit Karena di test effort cuma 1 robux aja Ingat ya guys Ini cuma buat ngetes Nanti di CDD nya langsung harganya berubah Oke kita coba Siapa tau bisa dapet mobil Ada XL7 Waduh gak dapet juga guys Tapi ada juga Dapet duit itu bisa 150 jutaan Atau bahkan lebih Tapi itu yang epic Atau biasanya jarang sih Jadi yang paling sering muncul itu Apa mungkin Yang 25 juta ya Nah ini dia ada fitur terbaru Di circuit sentul Yaitu time trial Dan juga bisa balapan sama orang lain Lalu di Jawa Tengah juga ada seperti ini Di exit tool Purwakarta Tapi kenapa disini nama mobilnya error semua Dan juga ada beberapa player baru yang dimasukin ke leaderboard Berarti seharusnya gak ngepak lagi Sekarang kita coba lagi time trial Disini juga ada kayak omongan Siji Loro Telu Bahasa Jawanya guys Satu, dua, tiga Langsung aja go Disitu ada waktunya guys Mungkin ya bisa sih minim tiga menit lah ya Kalau pakai mobil cepat seperti ini Tapi sayangnya kenapa disini tidak ada kayak Bisa claim panah birunya dulu guys Kayak ada image panah biru Kau juga sudah pernah nyobain pas awal Waktu itu ada Tapi kenapa sekarang gak ada guys Dan sekarang nge-lag Waduh gara-gara Safer Singapura Pinknya nge-freeze Nanti kita coba lagi deh Oke lah guys Sekarang kita ke daily reward lagi Siapa tau bisa gacha dapet spot car Atau duit yang sangat epic Kalau untuk gepas baru masih belum ada Kecuali mata uang Yaitu kota harian Kita coba beli lagi Karena cuma satu robak aja Ada robak sisa 14 Gacha 2 atau 3 kalian aja deh Jangan banyak-banyak nanti habis Oke sekarang kita lihat Gacanya apa saja disini ya Ada 25 juta Ada yang 75 juta tadi Waduh masih 25 juta Waduh kita coba beli lagi Sekali lagi Ayo dapet duit yang epic dong Atau sekali-sekali mobil lah Oke kita gacha lagi Tadi ada Range Rover loh Oh ada GR86 Wow Dapet 25 juta lagi guys Kapan ya bisa dapet Gacha duit Satu miliar gitu Ada nggak sih Balik lagi ke Sentul Cobain time trial lagi Semoga aja nggak ngebug Kali ini pake Ferrari F8 Tributo Cici Loro Telu Go Eh gue lupa nyalain handbrake Nah sekarang kita coba geber lagi Siapa tau ada image panah birunya Waduh ternyata nggak ada Padahal di awal itu seharusnya udah ada guys Waduh ternyata sama aja Apa gara-gara server ya Soalnya kalau image biru hilang Mungkin karena koneksi internetnya ya Tapi ada beberapa youtuber lain Itu bisa guys Tapi kalau kali ini nggak ada Terus Bendera finishnya juga nggak ada Waduh Jadi kalau bisa claim Image panah biru itu Apa mungkin bisa dapet duit ya Waduh Sampai keluar jarum seperti ini guys Mirip-mirip sama di game Forza Horizon sih Katanya Jadi setiap track itu Bisa nge-claim kayak Apa sih Kayak booster Atau bagaimana Oke cuma sekini dulu aja reviewnya Karena daily reward sama time trial Itu masih ngebug guys Daily reward tadi cuma ngebug Waktunya dulu berhenti Terus kalau time trial Karena nggak ada image panah biru Sama bendera finishnya Apa mungkin cuma di hp gue saja yang nggak bisa Mungkin nanti aja Kalau si daddy update sudah rilis Gue cobain ya Siapa tau bisa Dan apalagi ya saru Disini di update itu ada Gacha daily rewardnya Atau bahkan bisa dapet duit yang epic Bisa gacha dapet duit Dan lain-lain Dan oke lah guys Sampai disini dulu videonya Jangan tupa like Dan juga subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya